musik 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 jadi kalau rumah kayak gini di Aceh udah jarang ya? udah jarang, makanya kita bawa mungkin 20 tahun kemudian itu akan hilang rumah oh udah hilang ya? jadi kami bawa kekasan emu untuk jaga musik 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 ini ramo ineng di sebelah itu ramo agak perempuan jadi emu itu perempuan yang agama C ini rumah kamar untuk ibu dan mama terus di samping untuk anak-anak yang perempuan di samping sana untuk anak-anak laki-laki oh iya iya rumah ini sebenarnya ini dipindahkan kan dari tempat lain ya dipindahkan dari tangsi Sigli jauh berarti ya? lumayan kalau dari sini sekitar 150 360 km wow ini pindahinnya gimana caranya? pindahin kita bongkar dari tangsi terus kita bawa pakai truk truk integruler itu langsung kemari sampai kemari pasang pasang lagi ya? sesuai semula ini berarti biaya buat bongkar pasangnya aja lebih mahal daripada bikin rumahnya sendiri ya? iya benar biaya bongkar pasang pos transportasi lebih mahal iya pastinya tapi ini bukan mencari nilai nilai keuntungan ya? bukan mencari nilai keuntungan cuma kita untuk jaga sejarah Aceh biar anak cucu bangsa Aceh atau Indonesia boleh ketahui ya? anak-anak yang kecil besok kalau ditanya sama teman dari luar dimana rumah Aceh hilang rumah Aceh berarti bukan orang Aceh ya? iya benar kalau di Sabang ini kalau di Sabang ini saya rasa ada hilang di Sabang ini di Sabang cuma di Kasian Emo yang ada sekarang rumah udah beton semua ya? enggak jadi orang itu enggak kenal rumah Aceh enggak kenal ya Pak? umur 15 tahun ke bawah itu enggak kenal rumah Aceh iya benar dan saya juga pertama kali lihat ini biasanya lihatnya di buku sejarah doang iya kalau terjadi kebakaran kita tinggal potong yang ini jadi semua atap akan jatuh ke bawah oh jadi sistemnya kalau kebakaran dipotong atapnya atapnya turun semua wow sebelah juga ada berarti ininya apa ya desainnya udah lebih hebat modern ya? iya pasti jadi guys kalau ini dipotong kalau jadi kebakaran buat emergency mereka potong semuanya turun jadi ini juga atapnya enggak enggak dipakuin atau dimana ya? enggak ada paku rumah Aceh enggak ada paku mereka cuma diikat pakai tali ini juga talinya dari alam ya? iya dari iju nira atau pohon nira iya tahu pohon nira iya tahu pohon nira ya yang ikat atap ini itu rotan 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 yang hitam tali iju dan ini juga enggak pakai paku ya? pakai pasak-pasak ya? iya pasak jadi semuanya benar-benar tradisional memanfaatkan dari alam ya? iya benar bagus banget bagus banget ini semua juga diukir pakai tangan ya? iya ini semua pakai tangan pakai tangan pakai tangan yang dulu orang dulu ya kalau sekarang serba mesin serba mesin kalau dulu mau pakai tangan ya? susah banget ini buatnya ya? kalau orang Aceh sampai kawin buat rumah Aceh sampai kawin? sampai kawin di tempat buat rumah biasanya tukang-tukang jadi pernikahan juga diadain di rumah? iya pernikahan buat kumpul-kumpul keluarga juga ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kerja udah, naso pertiman, naso persenang, kerja mati. Kerja udah, naso pertiman, naso persenang, kerja mati. Ada yang susah, lo ngerasa senang, aja lo sayang, sampoan mati. Ada yang susah, lo ngerasa senang, aja lo sayang, sampoan mati. Daerah Aceh, tanong lon sayang, niba tempatnya, lo ngerasa mati.